Oke hi sir, balik lagi sama gue Astrid Tosmagang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Dan kali ini gue udah dapet pinjeman Daihatsu Xenia, ini Xenia tahun 2013 Terima kasih buat papahnya bintang yang udah minjemin, oh makasih om, bintangnya juga makasih ya Oke nanti kita akan lihat velg dan ban apa aja yang cocok kita fittingin di Daihatsu Xenia ini Ini dia fitment Nah di pilihan velg yang pertama ini ada HSR Hiroshima Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 6,5 dengan offsetnya 35 Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHI ukurannya 195 55 ring 15 Kalau kita lihat fitmentnya bagian depan masuk ya Yang bagian belakang juga masuk sedikit tapi masih toleransi lah Gak terlalu yang masuk banget, masih cocok kelihatannya Dan kalau kita lihat nih perpaduan warnanya dari black terus ke bronze Kalau menurut gue pribadi sih, ini cocok banget sih Jadi kayak kelihatan udah dimodif gitu mobilnya Gue masih punya pilihan velg selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya ini adalah HSR KCCX Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth ukurannya 195 65 ring 15 Masih jauh ya jaraknya, gak mempet-mempet banget Tuh ya, ada 4 jari Kurang lebih Dan harusnya masih aman sih Kalau misalnya kalian bawa full penumpang sama plus barang Dan kalau kita lihat fitmentnya, yang depan hampir rata bodi, yang belakang agak sedikit masuk Dan masih agak jauh juga nih jaraknya Ada 5 jari lebih Masih aman banget sih kalau untuk bawa-bawa penumpang Dan kalau misalnya kita lihat modelnya ya Si Xenia ini dengan velg tuton kayak gini Sebenernya keren-keren aja sih kalau menurut gue Paduan warnanya masih cocok Apalagi model pelangnya juga kan gak yang monoton banget gitu ya Dia modelnya jari-jari, full Kita coba lihat aja yuk velg selanjutnya Oke di pilihan velg selanjutnya Ini adalah salah satu desain original dari ASR Wheel Ini ASR Siak namanya Dan dia ini spesifikasinya ring 16 Lebarnya itu 7 Offsetnya 42 Dan disini kita pakein ban dari Forseum Octa Ukurannya 2055 ring 16 Dia masih 5 jari ya Eh 4 jari Eh Jari gue kegendutan kan ya Jadinya 4 jari setengah lah nih kira-kira Rata bodi Jadi sebenernya desainnya ini Ring 16 pun masih aman ya Karena apa Karena ban ini juga masih tebel Dan ini jaraknya masih jauh banget Oh iya Dulu aja anja kita pakein ring 17 Berarti ini harusnya masih bisa ya Di ring 16 masih aman banget Dan nih kalau untuk modelnya Gue suka banget Karena kenapa Meskipun dia full hitam Velgnya juga hitam Tapi keliatan ada pemanisnya Ada red ringnya nih Tuh Jadi kayaknya kesannya Pas aja gitu Cocok Kita liat lagi Pilihan velg di belakang Sampai jumpa Oke, nah ini dia pilihan seller selanjutnya nih Ini HSR Dobo Dia spesifikasinya ring 16 Belang, lebar depan 8 dan belakang 9 Offsetnya 30 dan 25 Disini kita pakein ban dari HSR PHIR ukurannya 205 50 ring 16 Masih jauh lah ya, pokoknya masih 5,5 nih yang depan Karena tadi profilnya kita turunin kan Yang tadi sebelah 55, ini 50 Untuk belakang dia keluar bodi sih Jauh banget nih keluarnya nih Segini Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kalian suka Model-model yang belang kayak gini Yang keluar bodi Bonggo, silahkan Yang depan sebenernya keluar Tapi kayak cuman sedikit banget Jadi masih dibatas toleransi kalau untuk depan Cuman yang ekstrim yang di belakang nih Jadi kalau misalnya kalian Mungkin di tempat parkirnya Yang deket-deket rotoar Dan kalau mau pake velg ini harus rada hati-hati sih Karena dia keluar banget bagian belakangnya Tapi kalau untuk modelnya keren sih Dulu anjak ingin pakein modelnya begini nih Warnanya hitam merah gini Dan tetep keren Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Oke di pilihan velg yang terakhir ini Ada HSR Tomok Dia ini spesifikasinya ring 17 Lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein ban dari HSR PHI Ukurannya 22545 ring 17 Ini keren banget ya Palangnya sampe ujung penuh gitu kayaknya Keliatannya Dan yang jelas Masih aman Ada 4 jari setengah nih kurang lebih Untuk bagian belakang Masih 5 jari Aman banget Kalau misalnya kalian mau bawa full penumpang Terus ada tambahan barang Ini masih enak Karena apak bannya masih tebel Di 45 profilnya Dan juga yang jelas lebar Velgnya juga lebar Tapak bannya juga lebar Jadi untuk handlingnya masih nyaman Masih enak banget Keren nih Kita lihat lagi velg selanjutnya ya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Velg terakhirnya ini adalah HSR Rumoy Dia ring 17 Lebarnya 7,5 dan 8,5 Offsetnya 45 dan 30 Hmm Ini kita pakein ban dari Yokohama Ukurannya itu 20540 ring 17 Tipis banget ya Tapi kalau 40 ya Masih ada 5,5 jari bagian depan Dan untuk belakang harusnya Masih tebel Kayaknya ring 17 itu memang masih bisa lebih tebel Di 45 itu masih aman Karena tadi belakang Belakang di 50 juga masih bisa Tapi ini kalau kita lihat modelnya nih ya Di Rumoy ini Dia ini kan ada beberapa pilihan warna Dan ini kita pakeinnya yang gold Kalau menurut gue Agak sedikit matching Sama si Xenia hitam ini Tapi sayangnya Gak ada aksen gold lagi gitu Di Apa? Di si Xenia nya Tapi kalau misalnya kalian suka gitu Yang warna-warnanya model kayak gini Terutama untuk di mobil Xenia Kalian bisa coba pake HSR Rumoy ini Eh untuk bagian belakang Gue lupa ngasih tau Dia agak keluar ya Fitmennya agak keluar Sedikit banget Sekitar segini nih Oke Di antara semua velg-velg tadi Kalian lebih pilih yang mana? Tulis di kolom komentar Oke Oke itu dia tadi pilihan velg dan ban Yang cocok untuk Daihatsu Xenia ini Kalau menurut kalian Bagusan yang mana? Dan kalau untuk rekomendasi dari tim HSR sendiri Xenia ini bagusnya di ring 16 Dengan lebar velg 7, 7,5 Masih bagus 8 deh mentok ya Dan ban yang bisa dipake itu 195,55 ring 16 Kalau masih mau tebel Atau kalau pengen dilebarin Bisa dipake 20,5,50 ring 16 Itu masih nyaman bang Oke Sekian dulu video kali ini Jangan lupa di like, komen Dan juga di subscribe channel youtube nya HSR Wheel Karena subscribe itu gratis Gue Asilita Semagang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya